Hai, konnichiwa Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Oji Changsteria Konnichiwa Matanya masih ini ya Masih kayak ngantuk Habis baru bangun tidur mandi Dan tadi baru ngeh Ternyata pepsodenya Gak habis Jadi Oji Chang pake yang seadanya Masih ada sih dikit-dikit Tapi pengen ganti lagi Nah, betul Oji Chang beli Ini pepsoden Kayak gini Sebenernya Oji mau nanya Kalian-kalian kalau misalnya Beli barang kayak gitu Lihat dulu gak sih Misalnya di Youtube Ataupun di apapun gitu Jadi Ulasannya seperti apa Kayak gitu Nah, Oji Chang Kebetulan Enggak tahu Punya kebiasaan Jadi ketika beli barang itu Oji Chang lihat dulu Kalau orang lain tuh geletek gimana ya Terus Oji Chang juga mikir-mikir dengan Oji Chang sendiri Misalnya Apakah cocok dengan harganya Apakah bagus Atau tidak Itu biasanya Oji Chang akan Mikir-mikir seperti itu Bahkan untuk kayak odol Kayak gini ya Biar Bagus gak sih manfaatnya Seperti itu Nah, untuk pepsoden sendiri Sebenernya Kalau Oji Chang itu udah pake Dari kecil banget ya Dari masih SD Oji Chang masih inget banget Itu pake yang pepsoden Sampai sekarang juga Pake pepsoden Cuma memang gonta ganti ya Ada merek lain juga Karena memang ya Bisa dibilang Hehehehe Kurang Ini lah Istilahnya Enggak Enggak berhenti di satu brand Nah, kebetulan di sini Oji Chang kayaknya Belum pernah nyoba yang ini Oji Chang pasti lihat itu harganya Sedikit murah ya Dibandingkan yang lain Mungkin karena paketnya ini Packaging kayak gini bareng ya Jadi beli satu Katanya gratis satu Tapi sebenernya sih Kalau menurut Uji Chang sih Ya sama aja kita beli dua ya Cuma emang kalau dihitung Harganya itu Jauh lebih murah ya Yang ini harganya Kalau gak salah itu Sekitar Rp18.000 atau Rp19.000 Udah dapet dua Sedangkan kalau yang satunya itu Mungkin sekitar Rp13.000an Ada yang Rp12.000-Rp13.000 Nah Akhirnya Oji Chang memilih yang ini Nah ini Kayaknya sih menurut Oji Chang Ini adalah paket yang waktu dulu Lebaran yang tahun sebelumnya Karena masih ada Dilihatin kayak gini ya Ya Tapi Oji Chang gak ada masalah gitu Karena yang penting Di dalamnya itu gak ada luarsa Seperti itu Dan Oji Chang memilih yang Pepsoden Herbal Ya ini Herbal Ya di sini ada daun ciri Jeruk nipis Dan garam Mulut adem Nafas segar Ya seperti itu Ya untuk isinya sendiri Isinya itu Ada Rp19.000 ya Isinya Rp19.000 disini Ya Rp19.000 jadi cukupannya Kita akan buka dulu ya Oke Gak ada apa lagi Gak ada yang lainnya Cuma ini doang Nah ini Liatin gede banget Menurut Oji Chang kalau Untuk yang ini Butuh banget ya Yang namanya odol kayak gini Apalagi nanti kalian berkeluarga Kayak gitu banyak orang Ya pasti butuh yang hemat-hemat Dan menurut Oji Chang ini bagus banget Ya Mengurangi 99 bakteri Nah Kalau Oji Chang udah sekatan dan lain-lain Kita akan lihat dulu aja Mungkin tekstur dan lain-lain Ya Atau baunya juga Untuk warna sendiri Liatin disini warnanya agak Hijau gitu Hijau Min Ya kayak gak salah Hijaunya itu Buunya seger Kalau menurut Oji Chang Jadi Mungkin kalian pernah kan Misalnya kayak Apa Nyubain pasta gigi Yang ketika pas disingkat Itu yang kayak pedes banget Itu ada kan ya Kalau mungkin masih inget ya Yang warnanya hijau banget itu Mertnya Itu biasanya Memang seger banget sih Tapi ketika Di beberapa mulut Tiap orang tuh berbeda-beda Aduh Jangan juga agak sedikit kayak pedes Kayak gitu Kalau yang ini Bau pedesnya tuh enggak Ada manis-manisnya juga Jadi ketika kita nanti Misalnya Apa namanya Sikat gigian tuh enggak Yang Istilahnya Kepedesan kayak gitu ya Oji Chang coba saja ya Coba saja Oji Chang coba Enggak Menurut Oji Chang Bentar mau dikeluarin dulu Hehehe Nah Untuk kerasa di mulutnya itu Menurut Oji Chang Eee Seger banget sih Kalau menurut Oji Chang Bener-bener yang kayak Segerinya tuh yang Menyebar kayak gitu Dan bener-bener nyaman Ya menurut Oji Chang Enak banget Dan kayaknya Ujang selam banget Karena mungkin Enggak tau mungkin ada Sensasi beda kali ya Di mulutnya ya Dan bentuknya juga ini Eee Kayaknya lebih lunak Ini ya Dibandingkan dengan Persode-persode yang sebelum Karena kalau nggak salah Persode sebelumnya tuh kayaknya Kayaknya ya Terlihat lebih Agak kerasnya Ini bener-bener yang Ini banget Apa namanya Cair banget kayaknya Meskipun nggak cair ya Tetep nggak cair Ini berupa pasta Ya katanya ini Sarannya Untuk menyikat gigi Dalam pagi Setelah sarapan Dan malam Sebelum tidur Ya jadi menurut Oji Chang Cukup bagus ya Yang ini Nanti akan Dicoba lagi Ya setiap Tadi Sebisa mungkin Setelah sarapan Dan juga sebelum tidur Ya seperti itu Semoga Banyak manfaatnya Untuk Uji Chang juga Karena Uji Chang giginya nggak bagus banget Yang ini kalian bisa lihat sendiri ya Ini jatuh waktu Sekolah dulu Ya paling itu saja Aku jadi curhat ya Semoga informasi terkait dengan Pepsoden Herbal Ini Bermanfaat Buat kita semua Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax